musik 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 anjong nyurubun kembali bersama Raisa dan Rashid Bayhaki kita mau nge-review drama korea nih kita udah review episode 1 sampai 6 ya oh gua doang ya? lu lanjir nah sekarang lanjutannya nih karena lebih enak berdua sih sebenernya ya karena emang ceritanya tentang persahabatan bagai kepompong bagai ulet rilet sekali dengan kehidupan kita ya jadi bagian dari kehidupan kita juga ya season 2 pun akhirnya ya tetep keep up the good work lah gitu tapi yang paling bikin amaze itu setiap episode kan ada cerita tentang pasien-pasiennya ya gitu ada ceritanya juga soal ya residence segala macemnya gitu, semua yang terlibat di rumah sakit itu lah semuanya bagus banget even ke anak kecilnya jadi pasien bagus banget kayak kita tau dia gak cuma sekedar di audisi di jalan gitu kayak lu lucu deh kita ikut syuting gitu ya nangisnya natural banget tantangan banget kan sebenernya untuk bikin sequel atau season 2 ini jadi tetep engage gitu ke penontonnya kita yang nonton itu tetep ikutan dan larut sama ceritanya itu susah karena ya bisa aja dipaksain bisa aja cuma karena banyak menontonnya udah bikin aja gitu lanjutin lah ya kayak serius sinetron Indonesia gitu kan sampe ratusan gitu kan padahal udah cut aja gak pantu sih gitu kan tiba-tiba ilang ingatan betul gak tau gak kecelakaan ganti ini gak ada yang kayak gitu sih ini beneran emang perkembangan karakter itu sangat dipikirkan banget karakter itu semua loveable sih kayak kita nungguin banget minha sama si sokkyong kayak gimana tuh episode 1 ca mesti karena berasa banget ya berasa banget sih itu di salju ya kan si minha ngeliat dokter dokter resident yang baru gitu yang masih-masih muda yang masih magang yang magang pun bisa simpati gitu yang magang sih yang kembar itu kocak mata seneng banget liatnya gitu lah maksud gue jadi emang kalo gue sangat-sangat tersanjung banget lah sama karakter-karakternya gak ada karakter yang dibikin cuma sekadar doang gitu loh betul bener-bener dipikirin gitu dan apalagi kan masing-masih itu satu saling berterhubung gitu lah ada planting-planting informationnya mulai dari gerakan-gerakannya apa apa quote-quote kutipan-kutipannya gitu yang terlalu bikinnya kayak bahkan pasin-pasinnya aja gitu ya mungkin yang ada cuma satu episode gitu itu pun kita bener-bener iya gitu sangat jatuh hati gitu sama karakternya yang waktu ada satpam yang gak tau ternyata orang luanya iya meninggal disitu setelah lama gak ketemu gitu anjing banget saat emang tuh relate gitu sama kita gitu ya walaupun jauh secara bahasa bahkan cuma emosinya dapet sampe gitu pemilihan lagunya yang populer dan juga dimainin gitu itu oke banget sih yang si jundulan tahun terus dia milik it's my life it's my life wah itu gokil banget sih si tomoannya itu unexpected banget sih kayak kan ini serius nih kita mau pengen ini ini serius mereka kayak gitu semua kan gue kayak emang lagu akan sih setelahnya kayak it's my life cuy yang gak ada yang ngira lah gitu sok yang gak ada digantiin sama bagus banget sama ibunya si jongun aduh andungun tanah deh wah gila 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 itu itu wah magical banget sih gue kayak anjrit gitu ini adek pikiran aja ya bisa banget kepikiran gitu sial gue bilang yang sebelumnya kita juga khawatir sama kesehatan ibunya kan iyaa wah tuh gue nangis banget sih habis suatu tuh ngaco karena tuh relate banget ketika dia ngomong ketika kita teleponin ya sama orang tua ini barusan gue ngomong nih barusan bokap gue aja whatsapp kayak kayak nanyain gue dimana gue kayak nanti aja dong balesnya gitu kan kita marah-marah bahkan dia tangin kerjaan gitu ya kayak gimana kerjaan hari ini emang lu ada yang kayak aku tuh hari ini ini enggak pengennya cepet gitu ya dia pun kayak gitu kan kayak gitu kan kalau gue mau operasi lalalala gitu kan ketika ibunya sakit baru tuh baru lah lu berasa kayak kenapa sih gitu loh gue yang dokter waaah ngaco tuh malah gak bisa lucu banget sih menyembuhkan dia gak tau gitu ibunya bahkan gak tau ibunya sakit itu dia langsung ngawarin abis itu pulang ke rumah orang tuanya kan gitu yang selama ini tadinya dia teleponin dia tolak maksudnya kayak dia gue kerja 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 gitu apalagi yang disini yang kena tuh emang songwha sama jongun yang sangat perfeksionis gitu makin berasa gitu lo sedih banget sih ngaco ngaco setiap episode juga bisa di mau ketawa gitu loh pasti kayak humor bisa kayak gitu pertahabatan mereka tuh penuh dengan komedi jadi pinter banget sih menurut gue bener-bener kita bener dari satu adegan gitu ya kita sedih abis itu ketemu lagi sama ikjun yang selucu gitu kayak beyond jadi lo tuh bisa dalam foto episode lo bisa ketawa lo bisa nangis lo bisa emosi juga ya ngomongin soal gambar sebenernya masih dari episode-episode kemarin sebelumnya juga masih tetep bagus gitu masih hangat masih banyak shotnya gitu gue bingung kadang sih ini gila shootnya gimana sih banyak banget shotnya ya pasti 2 kamera mungkin ya pasti gitu kalo bisa lebih-lebih sih kayaknya makin mahal juga deh season 2 ini berasanya bener-bener katanya sih ikjun tuh sampe ngurangin ini loh ngurangin harganya dia supaya biar tetep bisa main dan sesuai dengan budget atau episode kalo gak salah bisa sampe 1M rupiah ya gila banget sih 1 episode men kalo di Indonesia tuh kayak untuk penampilan kayak gitu ya dan juga iklannya banyak sih dia pantes sih si utradaranya yang jadi bapaknya ini iya anjir jadi bapaknya temennya si anaknya tuh uju pacarnya pacarnya uju pacarnya uju dibikin ketemu anjir si ikjun sama sutradaranya itu ngaco banget pertama kalinya gue suka product placement dalam drama korea dalam drama mungkin ya apa yuk produknya itu? mcd coy uju bareng ikjun suka banget gue iya bener-bener sekarang kita sering banget liat kopiko lah ya yang lagi banyak di drama kan tetep aja kayak iya dah gitu produk placement dah mcd tuh bagus banget mereka makan berdua lucu terus yang kayak lu mau mesen apa terus uju nya kayak beneran tau mau mesen apa dengan karakter uju yang pintar banget terus mereka makan berdua dan ada lagunya terenteng-teng-teng ada gitu nya kayak lucu banget besoknya gue literally beli mcd sih lu mcd mcd ya kali? berhasil coy pokoknya nyaman lah feel good drama banget buat gue dan kalaupun ada season 3 tetep akan gue nonton sih ya iyalah pasti semoga tapi jangan banyak-banyak biar tetep jadi yang bagus dan gak dipanjang-panjangin sih gue yakin semua orang gak punya waktu sebanyak itu buat nonton drama yang panjang kan ini satu film tau 2 jam beneran satu film 1 jam 50-an menit udah jadi satu film tapi ya kita yang nungguin tetep akan ngobrolin itu di grup sampe mata gue udah kayak perih banget gitu habis kerja kan masih nonton tricky sih apalagi karena obrolan yang dibahas kan juga ya slash of life bener-bener gak ada terlalu deng-deng-deng banget gak ada ada yang intens banget gitu gak ada jadi emang lu harus iya dengan waktu yang lama harus meluangkan waktu yang juga renggang gitu gak dibawa deadline gitu kalo gue sih sebenernya yang kurang adalah episode-nya dari season pertama gitu gue kenapa cuma 12, kenapa seminggu cuma sekali itu kayak soalnya 12 tapi 1 episode 2 jam shit ya maksudnya karena gue suka jadi naik-naik ya bener gak rela ya tapi mungkin itu sih karena kelamaan ada maksudnya lama durasinya terus life of life dengan kehidupan sehari-hari yang gak terlalu deng-deng-deng banget apalagi banyak isilah medis yang gue masih susah kecapnya sampe hari ini meski di season 1 udah kayak mulai udah deh emang gini kan di season 2 gue tetep susah sih apalagi ada tuh salah satu episode yang gak banyak drama sama pecintaan atau gimana banyak kan tentang emang mereka kerja medisnya tuh ada tuh setengah jam kalo gak salah 20 menit bener-bener praktik ya which is good karena mereka beneran dokter gitu gak cuma gak kayak grace anatomy gitu kan maksud gue mungkin kawan-kawan dokter bisa merecheck dari adegan-adegan di hospital playlist bener atau enggak gak cuma dokter sih mungkin perawat, paramedis pokoknya yang kerja di rumah sakit bisa menganalisis sekali ya bener gak nih adegan-adegannya harusnya kayak gini atau enggak atau emang cuma di dramatisir untuk kebutuhan drama aja sama adegan sekarang ya adegan ya temen-temen ya adegan gue sih paling suka kita sepakat sepakat banget kita dan semua orang harus sepakat adegannya Ik Jun dan Song Hwa itu saling terbuka satu sama lain akhirnya akhirnya setelah lama panjang dari masa budanya sebenernya bukan Ik Jun sama Song Hwa sih Song Hwa aja yang confess gitu iya karena Ik Jun udah pernah Ik Jun akhirnya diem doang Song Hwa mengatakannya dalam adegan yang sangat romantis di bawah hujan iya gak sih? romantis banget lah romantis banget karena mereka sama-sama suka hujan kita lihat berapa kali ketika hujan mereka mulai buka jendela ngonton bareng gitu ya mendengarkan suara dan melihat hujan dan di sini mereka pas pergi terus hujan udah gak apa itu berhenti dulu kita mau nikmatin hujan aja dia dalam mobil sambil beli kopi dulu untung berhentinya di tempat bukan di tempat larang berhenti ya jadi gak ada yang ketok-ketok tiba-tiba betul gak ada polisi gak ada diskub gak ada diskub gak ada aman pokoknya mereka parkirnya sesuai tempatnya dapet banget gue momen itu sih kayak mantap ih kacau akhirnya yang ditunggu-tunggu ya betul season 1 soalnya udah ditolak ya kan si Ik Jun season 2 ternyata ya memang takdir tidak kemana-mana ternyata gitu keren banget sih sama adegan yang gue paling inget juga Ik Jun itu sangat-sangat mencintai dengan caranya dia melindungi dan menerima kalo si semua ini lagi sedih banget karena ibunya sakit gitu yaudah dia gak pengen diganggu sama siapapun sebenernya dengan cara-caranya dia unik gitu caranya yang lucu tetep lucu gitu lucu tetep Ik Jun gitu kan betul jadi dia nungguin siapapun di depan kantornya di ruangannya itu ada suster ada dokter residen ada siapapun yang pengen masuk itu ditahan sama dia terus kayak diajak lu butuh apa sama gue aja gitu jangan ganggu jangan ganggu emang kenapa ya kenapa ya kenapa ya ternyata pas kita ngeliat suit di dalem Songo lagi Songo yang dikasih keliat tegar banget gitu kan jarang kamer lu gak boleh denger nangis perfect banget kuat banget tapi disini sangat-sangat terpukul lah ya gua sih jujur aja udah menyangka wah ini Alzheimer nih dia dimensian nih wah kacau seri banget sih karena gue dikasih lihat dia lupa pin rumah banyak nih pelupa-pelupaannya gitu kan karena dia bilang dia takut dia gak bisa inget anak-anaknya lagi dia bilang sedih banget guys tapi set ternyata tidak ya cuma sakit aja ternyata gak sampe Alzheimer itu langsung lenggalah gitu sebagai penonton gue itu sih dua adegan yang paling gue inget banget banyak banget sih sebenernya kalo ngomongin adegan mungkin episode ya kalo lu episode 6 gua juga sih sebenernya episode 6 yang mereka orang tua lah eh bukan nostalgia oh iya bener-bener yang tentang resident tentang resident magang mau buat kesalahan gitu kan dokter magang ya mereka semua pernah melakukan kesalahan ketika magang ketika jadi dokter resident gitu ya ya sebuah hal yang biasa sebenernya gitu manusiawi banget dan disini kita juga dikasih tau gitu sebagai penonton kalo dokter itu ya sebenernya juga manusia manusia dan bisa juga kok nangis sebenernya boleh-boleh aja gitu gak ada yang secara etik melarang lu gak boleh nangis di depan pasien gitu gitu harus tegar banget enggak men Junwan sih gua itu harus diomongin sama Junwan gitu iya gua dulu nyesel banget gua malah nangis berhari-hari berminggu-minggu karena gua gak nangis di depan pasien gua yang meninggal tuh rasanya tuh kayak Junwan yang se-kuat itu ngomong sejutek gitu ya ke dokter residentnya kayak eh lu gak apa-apa nangis wah gila sih bagus banget sih itu dan mungkin relate juga ke kita gak sih yang mungkin karena bukan kita anak bukan kita bukan anak magang cuman emang dalam pekerjaan lu tuh sering melakukan kesalahan gitu ya yang bikin kepikiran juga gitu kan hari-harinya apapun pekerjaan lu pasti ketika lu magang lu melakukan kesalahan itu hal yang wajar banget kemudian lagunya ya kan soundtrack yang di mainkannya oh iya bener-bener pas mereka nge-band you can be superstar itulah itu salah satu lagu terbaik juga iya gak juga juga gua suka banget sih suka banget gua masih ngulang-ulang sih emang gua nya enak dan liriknya juga jadi relate banget bikin nangis juga ya karena itu setelah satu tahun menunggu ya kan itu menjadi sebuah pembuka yang sangat baik menurut gua sih episode 1 terbaik yang pernah gue tonton mungkin bisa gua bilang di K-drama ya karena itu kita nunggu satu tahun kesan-sangat tidak mau ngecewakan banyak merindingnya karena ya dicampur kita kangen bagaimana mereka akhirnya melanjutkan itu bagus banget gitu loh itu kayak gregetan banget sih gua pas nontonnya dan itu yang akhirnya terbayarkan di akhir iya makin emang walaupun ibunya salah menyangka si Sof Young iya kan bener orang tanya si beruang tuh yang ini kayak mencuk banget tapi kok salah malah dikasih si mirip beruang tuh si beruang padahal kurus gitu aduh itu kocak banget sih kita sepakati lagi ya mungkin kita sepakati aja ya oke 1,2,3 9 9 9 ya lu menunggu-nunggu dari sisanya pertama terbayarkan dan juga dan kita menunggu setep episode-nya gitu betul 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 dengan durasi yang panjang lu malah makin nagih bener bisa gitu ya kok gua mau nonton 1 drama 2 jam parah banyak orang yang menyerah tapi kita tidak menyerah nah kalo kalian nonton terus lama banget nih episode-nya atau boring banget nih 2 episode pertama lanjutkan guys lanjutkan lanjutkan sampai akhir karena kita percaya sama kalian kalo kalian emang suka ya emang target penontonnya aja betul kalo kalian gak suka ya udah cari drama lain gak apa-apa gak apa-apa oke segitu aja terimakasih sudah penonton jangan lupa biar berbara ganti subscribe silahkan notifikasinya terus apa lagi? follow like videonya komen juga siapa tau ada dokter-dokter yang menonton ini ya kan pasti tau kita kalo kita banyak kekurangan betul atau ya komentar apapun boleh komentarin Rashid boleh komentar Nica yang harusnya masuk ke band atau review Thailand lagi ya kan oke daaah